Selasa pagi 22 September 2021, Gubernur Jambi Al-Haris menyambut kedatangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim di Provinsi Jambi. Terus hadir dalam kunjungan Menteri tersebut unsur Forkopimda Jambi, Wali Kota Jambi, serta para Kepala OPD di lingkupem Prof. Jambi. Setibanya di Jambi, Menteri Nadiem didampingi Gubernur Al-Haris langsung menyambangi Makarim 042 Gabu guna meninjau pelaksanaan vaksinasi masal yang juga merupakan fokus Kementerian Pendidikan dalam rangka percepatan penuntasan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi. Dalam upaya menghadirkan sekolah aman dan nyaman di tengah pandemi COVID-19, vaksinasi bagi PTK ini didorong agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat segera dilakukan. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mendukung penuh kebijakan PTM terbatas untuk segera dilakukan. Hal ini dikemukakannya setelah melihat fenomena PJJ yang memberikan dampak negatif bagi peserta didik. Gubernur Al-Haris juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Mendik Budristek Nadiem Anwar Makarim ke Jambi, karena spiritnya semua semangat untuk sekolah tatap muka. Guru dengan dari jauh menang, ini sangat merusak semenangan anak kita. Maka kami menunggu semua, semoga dengan hari ini sudah mulai dan posisi COVID-19 juga sudah menurun, maka insya Allah kami akan membuka kawasan sekolah yang biasanya. Rian Cencen, JAK TV melaporkan